Bersama keluarga besar Bapak Matthius Mile Burambu Dan itu berarti hidup yang singkat ini harus kita isi sebaik siapapun dia itu Berseru memanggil namanya Kan tiba nanti kau lihat muhaki Yesus Tak bisa dia nangani Dalam doa Saya sejenak berdiri di hadapan Bapak Ibu Untuk menyampaikan rasa doa yang dalam Dalam perjalanan sehingga boleh tiba di simbuang dengan selamat Amin itu para sena, tabung, amin itu belona Kabupaten dari Karabalok, lapor kita Sebab engkau besertaku Dadamu dan tongkatmu itulah yang menggubur aku Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak Pialaku penuh melimpah Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan selalu Membaca kembali Ayat 4 Sekalipun aku berjalan dalam lomba kekelaman Aku tidak takut bahaya Itulah yang menghibur aku Dalam kedukaan yang dialami oleh keluarga besar Bapak Matius Mile Burambu Karena tua yang terkasih ini Orang boleh kembali Apakah yang akan mencinta ke alam Dan bahkan Kristen Orang yang percaya kepada Tuhan Tuhan Kita harus percaya Tuhan Apapun yang mereka alami Sekarang ini Kesedihan Kedukaan Apapun yang mereka alami segala pergumulan-pergumulan apapun itu ketika mereka sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber dari segala kekuatan, maka firman Tuhan dalam ayat 4 ini berkata bahwa apapun yang terjadi ada kekuatan yang luar biasa ke terus Bapak Ibu, Saudara-saudara dan secara khusus keluarga besar Bapak Matius Mille mari terus dalam segala situasi dalam segala kondisi yang dialami jangan pernah berpaling dari Tuhan tetap hanya dia satu-satunya yang menjadi penolong sumber dari segala kekuatan di hidup Bapak Ibu, Jemaah Tuhan yang terkasih saya mengajak kita mari kita membuka lagu atau kita menyanyi hidung Jemaah 332 kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku dan kata-kata selanjutnya kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku tiap hari aku diberikan tiap hari aku di bimbingnya tiap jam dihimur hatiku dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu suka dan terima kasih Tuhan padaku kami ini manusia dengan segala upaya usaha perjuangan kami menjalani kehidupan ini pada akhirnya kami harus meninggalkan kehidupan ini ketika tiba waktunya ketika Tuhan sang pencipta mau mengambil kami untuk kembali kepadamu Bapak dalam kerajaan surga tak berdayalah kami dengan segala kekuasaan dengan otoritasmu yang tak terbatas itu dan sebagai orang beriman kami harus mengakui Tuhan bahwa siapakah kami dihadapannya tetapi dalam seluruh perjalanan kehidupan itu Tuhan kami patut bersyukur ketika kami kehilangan orang yang kami kasihi betul ya Tuhan kami kehilangan orang yang kami kasihi engkau sumber kekuatan sumber berkat kami dan perkenankan kami sebagai orang-orang percaya pada saat ini kami berdoa di dalam namamu supaya Tuhan cukupkan segala apa yang mereka perlu dan butuhkan supaya mereka boleh tiba di kampung halaman dan mereka boleh bersama-sama satu hati mempersiapkan segala yang terbaik bentuk penghormatan yang terakhir kalinya dengan orang tua kekasih terima kasih Tuhan kami terus berdoa lawatanmu rohmu yang kudus terus bekerja di tengah-tengah keluarga mulai saat ini hingga seterusnya kami bersyukur dan kami bersyukur berterima kasih untuk para tetangga kaum keluarga jemaat dari berbagai gereja kami semuanya Tuhan dan secara khusus dari jemaat mahanain kami bersyukur kesempatan untuk saat ini boleh mengambil bahagia kalau kami akan berpisah-pisah kembali ke rumah kami masing-masing kami akan melanjutkan istirahat kami Tuhan kami terus berdoa supaya Tuhan terus peliharakan kami semuanya dan esok hari kami boleh menata kembali lagi seluruh aktivitas pelayanan dan apapun yang kami lakukan khususnya untuk dapat mengambil bahagian di tengah-tengah kedukaan keluarga disini terima kasih Bapak terima kasih hanya kepadamu ya Tuhan sang gembala yang sejati kami sudah berdoa kami sudah berserah dan sekaligus juga di dalam kedukaan ini kami belajar bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa amin keluarga besar Bapak Matius Mile dan seluruh jemaat kaum keluarga yang hadir pada saat ini ini namanya bukan pagi bukan malam hari karena dia sudah mau menjelang subuh nah Bapak Ibu penyampaian informasi besok sore jam 6 kita akan adakan ibadah penghiburan disini jam 6 sore jadi nanti khususnya dari rayon 1 majelis-majelis bisa di di apa namanya diwartakan besok pagi supaya jemaat Mahanaim secara lebih luas bisa menerima informasi itu dan kita bisa ibadah besok sore jam 6 lalu setelah itu keluarga besar Bapak Matius Mile akan membawa jenaz seorang tua ini pulang ke kampung halamannya di Simwa itu informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan malam ini dan rencana-rencana di esok hari terima kasih Tuhan Yesus memberkati selamat menjelang malam Bapak Ibu sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan patutlah kita mengangkat ungkapan syukur dan terima kasih kehadiran Tuhan bukan kita bersyukur karena kebelangan orang tua tetapi kita bersyukur ketika Tuhan memberi kita kesempatan untuk hadir bersama-sama membagi duka bersama keluarga besar Bapak Matius Mile Burambu atas dipanggilnya oleh Tuhan orang tua ketasi dengan hormat saya sebut namanya Bapak Marhum Randah Madika dalam usia sudah hampir 71 tahun dan nanti tanggal 27 bulan 3 depan ini pas 70 hanya Ibu Pendeta tidak terlalu mengerti karena ketika Ibu Pendeta mau komunikasi cucu-cucu katakan entama Ibu Pendeta nenek kurang terlalu paham bahasa Indonesia sehingga saya yang lebih banyak berkomunikasi dengan orang tua ini tetapi tetapi itulah kedaulatan Allah yang berlaku bagi orang tua kekasih dan atas izin anak keluarga menyampaikan kepada saya tadi Bapak Matius Mile Burambu bahwa tidak bersampaikan kepada keluarga yang datang membagi duka dengan kami bahwa Al-Marhum ini masih menganut Al-Uktodolo masih menganut Al-Uktodolo karena saya dengar cerita dari anak-anak bahwa ini kalau di kampung Tuhan Yesus Kristus menanggapi peristiwa yang dinyatakan Tuhan di tengah-tengah keluarga Bapak Matius Mile Burambu saat ini marilah kita menyembah Tuhan Allah sumber kekuatan dan penghiburan kita menyanyi dari penyanyian penghiburan hidung jemaat nomor 281 pada halaman 15 halaman 15 hidung jemaat 281 pada baiknya yang pertama dan baiknya yang kedua di nama yang sangat merdu pehiburan orang berhati penat pengharapan orang yang sudah sesat nama itu suci suci kudus siapa perlu mengenal penegus sesungguh dunia yesus yang ternyata yang benar di beri nama itu pudus dan besar mati anya memberi keampungan dan damai bakal nama-nama penyelus adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang memelihara kasih setiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya Amin Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati bagi kaum keluarga yang berduka cinta dan bagi jemaat sekalian Terpujilah Selamat datang kembali Baik kita menyanyi dari kiring jemaat nomor 37A pada halaman 13 30A Mari kita angkat bersama Baik 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 kita angkat bersama di malam hari ini Yang yang lainnya Kalau ciel dan mendengarkan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Ya Tuhan Begitu terbatasnya kami manusia Sekalipun kami hebat dan luar biasa Sekalipun kami bisa mengatur seluruh kehidupan ini Tetapi ketika kematian itu datang Kami harus memahami bahwa kami terbatas Ayat 1 Ayub pasalnya yang pertama Ayatnya yang pertama Ada seorang laki-laki di tanah us bernama Ayub Orang itu saleh dan jujur Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan Amin Sedang perkabungan Semua yang hidup pasti akan mati Pasti akan meninggal Siapapun dia itu Tadi Bapak Penetua Depa Bumbang Menyampaikan Almarhum ini Bukan hanya Termasuk Kepercayaan Dia percaya Yaitu dalam Aluk Kedonglo Tapi Dia bosnya Dia pemimpinnya Kepercayaan ini di kampungnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Siapapun Pasti pada akhirnya Juga akan mengalami Karena semua orang yang Hidup ya Semua juga kan Mati Bapak Ibu Saudara-saudara Sehingga Jika kita memahami Seperti itu Bapak Ibu Kalau kita paham Seperti itu Maka hidup ini Singkat Sekali Dan itu berarti Hidup yang singkat ini Harus kita isi Sebaik-baiknya Supaya hidup ini Betul-betul Berarti Baik bagi diri kita sendiri Baik bagi keluarga Baik bagi masyarakat Dan Bapak Ibu Saudara-saudara Itu berarti Hidup yang kita jalani ini Dengan segala keberadaannya Harus meninggalkan Kesan Dan Pesan Yang baik Bagi sesama kita Tentu saja Harus secara positif Dan Bapak Ibu Kalau meninggalkan Kesan Kalau meninggalkan Pesan secara Positif Banyak sekali Contohnya Bahkan sampai Meninggal pun Kita masih Mendengar Tentang Almarhum Kita masih Mendengar Tentang Almarhumah Baik Kebaikan Kebaikannya Tetapi Yang terutama Tentang Kesetiaannya Tentang Ketaatannya Kepada Tuhan Kita akan Melihat Tentang Bagaimana Ayu Bapak Ibu Saudara-saudara Dia orang Biasa Tetapi Di tangan Tuhan Luar Biasa Dia orang Biasa Tetapi Memberi Kesan Yang Baik Dan Luar Biasa Bagi Hidup Jujur Takut Akan Allah Dan Menjauhi Kejahatan Tapi Juga Diterangkan Dalam Ayat 2 Dan Ayat 3 Ya Bukan Saja Secara Imannya Yang Begitu Luar Biasa Tapi Dia Adalah Seorang Yang Kaya Dalam Segala Hal Tidak Saja Dia Punya Anak Anak Banyak Tetapi Kekayaannya Itu kita bisa Lihat dalam Ayat Ayat 3 Bagian Akhir Ditulis Ayub Adalah Yang Terkaya Dari Semua Orang Di Sebelah Timur Pada Saat Itu Nah Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Terkasih Tetapi Meskipun Demikian Kalau Kita Membaca Maka Kita Akan Mengetahui Dalam Penjalanan Hidup Ayub Yang Mengalami Pergumulan Pergumulan Besar Sebagai Ujian Imannya Anak-anaknya Harta Bedanya Mati Dan Habis Istrinya Memberontak Tidak Tidak Mampu Menerima Pergumulan Pergumulan Yang Dialami Dan Kehilangan Semua Apa Yang Dimiliki Tidak Baik Yang Mengalami Sakit Penyakit Pada Pada Sahabat Sahabat Meninggalkan Meninggalkan Dalam Pemahaman Adalah Tetap Beserta Dengan Ayub Tetapi Menyalahkan Ayub Tidak Memberikan Penghiburan Kepada Ayub Menyingkirkan Ayub Ketika Ayub Sedang Mengalami Pergumulan Pergumulan Yang Berat Sehingga Ketika Kita Baca Ayub Secara Hancur Total Kehidupan Ayub Dan Tentu Saja Dia Malu Karena Dia Sudah Alami Semua Itu Ditinggalkan Disalahkan Dan Lain Sebagainya Bapak Ibu Sedara Sedara Tapi Perhatikan Dalam Situasi Demikian Kepada Tuhan Perhatikan Ayat Satu Dia Orang Saleh Jujur Takut Akan Allah Dan Menjauhi Kejahatan Ketika Dia Masih Sehat Masih Kaya Anak Anak Masih Ada Semuanya Masih Ada Menjauhi Kejahatan Ketika Dia Mengalami Pergumulan Pergumulan Apa Apa Yang Dia Miliki Secara Duniawi Secara Dunia Boleh Sirna Habis Tanpa Kawan Tanpa Sahabat Tanpa Istri Tanpa Sahabat Oke Tapi Yang Luar Biasa Bapak Ibu Dan Itu Teladan Yang Sangat Berharga Harta Yang Sangat Berharga Imannya Tidak Pernasirna Dia Pernah Dia Merasa Betul Betul Terpur Tapi Kalau Kita Baca Itu Mulai Masuk Pasal Pasal Empat Puru Luar Biasa Kita Menemukan Empat Satu Yang Menarik Dari Kisah Ini Adalah Bahwa Apapun Boleh Sirna Hal Hal Dunia Boleh Sirna Segala Tampilan Tampilan Yang Tidak Kekal Itu Boleh Sirna Tapi Integritas Jati Diri Ayo Integritas Sebagai Orang Beriman Tidak Pernasirna Dan Bapak Ibu Saudara Saudara Dalam Kedukaannya Dalam Pergumulannya Pernyataan Pernyataan Imannya Itu Tidak Ada Yang Bertengkar Tidak Ada Yang Baku Ribut Tapi Semuanya Sampai 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 Ketika Mereka Memberikan Penghormatan Terakhir Semuanya Boleh Berjalan Dengan Baik Mereka Boleh Saling Mengasihi Kerjasama Dengan Baik Dan Pertama-tama Jangan Andalkan Kekuatan Segera Kita Harus Belajar Dalam Iman Untuk Mengandalkan Berserah Kepada Tuhan Roh Kudus Akan Terus Menolong Roh Kudus Akan Terus Menguatkan Penghiburan Yang Sejati Yang Kekal Itu Akan Terus Beserta Dengan Keluarga Besar Bapak Matius Milik Dan Ini Akan Menjadi Kesaksian Tidak Saja Kita Disini Tapi Juga Kau Keluarga Semua Yang Ada Disimbul Puan Yesus Berkati Bila kau rasa Kelisah di hatimu Bila kelam kamu Tak menentu hidupmu Hingga masih ada Bila seorang nolong bagimu Yesus tak pernah jauh darimu Bila cobaan mengodai hatimu Bila sengsara menifat keadaanmu Ingat Yesus tak pernah jauh darimu Dia selalu penulikan kamu Berseru Memanggil namanya Berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu Percaya Yesus tak jauh darimu Yesus hanya sejauh doa Bila cobaan mengodai hatimu Bila sengsara menifat keadaanmu Ingat Yesus tak pernah jauh darimu Dia selalu penulikan kamu Dia selalu penulikan kamu Bila sengsara menifat keadaanmu Yesus tak pernah jauh darimu Yesus tak pernah jauh darimu Yesus tak pernah jauh darimu Yesus hanya sejauh darimu Yesus hanya sejauh doa Yesus hanya sejauh doa Engkau Tuhan Begitu berdaulat Dan memiliki otoritas yang luar biasa dalam hidup kami Bapak dalam kerajaan surga Tapi kami selalu memahami Tuhan Bahwa selalu ada yang baik Segala rancanganmu Kehendakmu selalu yang terbaik Bagi setiap kami Dan untuk semakin mengenal siapa Engkau Tuhan kami terus berdoa Tuhan Mereka bergembira Bersuka cita bertemu dengan orang tua Orang tua bisa menyaksikan Bagaimana kebahagiaan anak dan cucu Merayakan Natal Tetapi Bapak dalam kebahagiaan Bapak dalam kerajaan surga Mereka tetap harus sehat Dalam namai sejahtera Yang berasal daripadamu Yang terdiri Ketika malam hari ini Setelah ibadah mereka akan Berangkat bersama-sama Untuk membawa Jenasa orang tua Yang mereka kasihi ini Untuk kembali ke kampungnya Di situ Bapak dalam kerajaan surga Kuatkanlah mereka Bapak dalam kerajaan surga Berkati juga perjalanan mereka Berkati rencana Berkati persiapan Berkati banyak hal Tuhan Yang sudah mereka rancangkan Tetapi terutama Tuhan Ini kesempatan bagi mereka Untuk bersaksi Tentang Tuhan Yesus Kristus Hanya engkau lah yang berotoritas penuh Berdaulat penuh dalam semua kehidupan kami Tuhan ku menolong keluarga disini Ini kesempatan yang baik Bagi mereka untuk terus menceritakan Supaya orang lain yang belum mengenal engkau Tuhan Mereka juga menyaksikan Bahkan kami berdoa Supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan kami terus berdoa Bapak Matius Mille bersama saudara-bersaudara Tuhan Tolong mereka Untuk semua persiapan-persiapan mereka Yang dari Merowali, Palu, Kalimantan, dari Makassar Tuhan Mereka berjuang Untuk bisa berada di Simbuan Untuk bisa menyaksikan yang terakhir kali Orang tua kekasih mereka Almarhum Bapak Randa Matika Almarhum Bapak Randa Matika Almarhum Bapak Randa Matika Bagi kita yang bermak Bagi kita yang bermak Tiap hari Bagi kita yang bermak Tiap hari Dalam doa padanya Bila oleh pencobaan Bagi kita yang berdoa 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 Ketua Kastor Petakendari atau yang mewakili yang saya hormati Ketua Kondos Sepata yang sempat hadir pada malam hari ini yang saya hormati Ketua-ketua Kerukunan atau kelompok-kelompok Arisan yang boleh sempat hadir pada malam hari ini yang saya hormati Bapak Doktor Lisa Pali yang boleh sempat hadir pada malam hari ini yang saya hormati Bapak Ibu pada hari, Bapak Ibu para hadirin yang dukawan yang sama-sama dikasih Tuhan Injinkanlah saya sejenak berdiri di hadapan Bapak Ibu untuk menyampaikan rasa duka yang dalam Yang dialami salah seorang anggota kami, Bapak Matius Milik Berambu Di mana pada malam hari ini kita dapat menyaksikan bersama adalah salah seorang orang tua terkasih yang terbaring kaku Namun kami sebagai keluarga besar Kembat yang ada di Kota Kendari Bahwa duka yang dialami oleh keluarga Bapak Matius Milik Berambu adalah duka kami Seluruh anggota kerukunan masyarakat total yang ada di Kota Kendari merasakan duka yang dalam Namun kami sebagai anggota kerukunan selalu menyampaikan bahwa baik duka maupun suka yang kita alami Semuanya kita merasakan dalam satu kerukunan Tidak sendirian mengalami rasa di dukaan tetapi kita bersama-sama merasakan apa yang dialami Seperti yang kita saksikan pada malam hari ini Kasi kita akan diberangkatkan ke kampung halaman Mungkin kami mohon maaf kepada keluarga Mungkin kami tak sempat mengantar orang tua kita ke kampung Hanya doa dan harapan kami sebagai keluarga besar Kembat yang ada di Kota Kendari Semoga semua rombongan boleh tiba di kampung Simbuang dengan segal selamat tanpa kekurangan suatu apapun Ya mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini Mewakili seluruh keluarga besar Kembat Mengucapkan duka yang dalam Semoga orang tua kita tiba di kampung Di antara rombongan Tuhan senantiasa memberkati dalam perjalanannya Tiba di Simbuang Demikianlah dapat saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Shalom Terima kasih Bapak Matius Milen bersama istri Yang saya hormati Ibu pendeta Berserta seluruh Menuris baik Penalutuah maupun Biakit pada Jemaah Mahanaim Yang saya hormati Orang-orang tua saya Yang saya sempat hadir pada malam hari ini Untuk berbagi duka bersama keluarga Yang saya hormati Ketua Kastor Atau yang kawakili Yang saya hormati Seluruh Ketua-ketua kerugunan Karena apa Karena kita sudah diberikan oleh Irman Tuhan Yang disampaikan oleh Ibu Kita Bahwa Dimanapun Kemeradaan kita Apabila Tuhan sudah berkehendak Kita tidak bisa Menghilang lagi Nah inilah mungkin Yang dialami oleh Dua kebesar Bapak Matius Milen bersama istri Dan anak-anak Dimana orang tua sudah bisa Hadir bersama-sama Untuk Jadi Di dalam Kematian Ya Otoritar Otwasnya Kita tinggal dapat Mendoakan Apa yang Kita alami Tiga Orang tua kita yang Pasihi Bisa Mendapat Tempat Yang Ditempatkan oleh Tuhan Berhormat malam Salam sejahtera Bagi kita semua Yang kami Hormati dan kasih Bapak keluarga Matius Bersama Bersama Segenap keluarga Yang Kemangkudukan Yang kami Hormati Ibu Pendeta Bersama dengan Bapak Ibu Penatua Diakin Jemaat Mahanai Boleh saya Katakan bahwa Jemaat Kemangkudukan Karena Salah satu Anggotanya Mengalami Kedukaan Yang kami Hormati Pengurus Dan segenap Anggota Gerhukunan Keluarga Bondosa Patak Yang juga Saya katakan Adalah Gerhukunan Kemampu Luka Yang Saya Hormati Pengurus Dan segenap Keluarga Besar Keluarga Besar Batu Talu Atau Yang Akrab Di Panggil Kembat Juga Saya katakan Sebagai Kemampu Yang Saya Hormati Bapak Ibu Kedua Kedua Gerhukunan Yang Sempat Hadir Pada Saat Ini Yang Kami Hormati Bahkan Mendengarkan Firman Tuhan Yang Telah Disampaikan Oleh Ibu Pendeta Tadi Sebelum Saya Menyampaikan Sepata Dua Patak Kata Perlu Saya Sampaikan Permohonan Maaf Kedua Kastor Tadi Dia Telepon Dia Ingin Sekali Datang Cuma Karena Dia Sakit Demang Tulang Katanya Mari Kita Doakan Supaya Cepat Sembuh Supaya Dapat Melaksanakan Aktivitasnya Sebagai Kedua Kastor Sehingga Dia Menelpon Saya Untuk Berdiri Sejenak Disini Untuk Menyampaikan Duka Keluarga Besar Kasih Turusan Nasang Torayan Yang ada Di Kendari Bapak Ibu Yang saya Hormati Keluarga Besar Kasih Turusan Nasang Torayan Yang Sehari-harinya Dipanggil Kastor Betul Betul Merasa Berduka Atas Dipanggilnya Orang Yang Sama Kita Karena Berbagai Kegiatan Aktivitas Jumat Doa Keluarga Besar Kasih Turusan Nasang Torayan Semoga Keluarga Yang Mengantar Jenasa Kesana Dimimbing Dan Diurapi Tuhan Dalam Perjalanan Sehingga Boleh Tiba Disimbuang Dengan Selamat Dan Disana Dengan Penuh Damai Kesepakatan Semua Anak-anak Keluarga Untuk Mengangkat Acara Ini Pada Saat Pemakamannya Jangan Sampai Ada Anak-anak Sudah Mau Kubur Tapi Masih Ada Yang Jangan Duduk Mudah-mudahan Ini Cepat Diambil Ketutusan Kebersamaan Disana Semoga Acara Proses Pemakaman Pada Waktunya Dapat Terlaksana Dengan Baik Dan Saya Wajib Menyampaikan Kepada Kita Mungkin Masih Banyak Yang Belum Tahu Dimana Itu Simbuang Iya Kan Kalau Simbuang Ada Dekat Sini Kalau Simbuang Ini Adalah Satu-satu Kecamatan Dalam Pemerintahan Kabupaten Tanah Toraja Jadi Itu Masih Dalam Kabupaten Tanah Toraja Itu Simbuang Kecamatan Jadi Terima Kecamatan selamat menikmati 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 agar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari SSJ selamat menikmati